Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Mari kita lanjutkan Kaji kita filsafat Ini saya agak batuk Jadi tidak apa-apa ya Nanti sekali-sekali ada iklannya sebentar batuk Mau tak bikin libur Tapi ya uang cuma batuk saja Daripada ganggu tetangga terus Sekali-sekali ganggu kalian lah Tidak apa-apa Satu jam dua jam Agak serak Oke Kita sudah ada di barat lagi sekarang Setelah kemarin Satu bulan kita ada di Tiongkok Sekarang kita kembali lagi ke barat Kontemporer Melanjutkan sesi sebelum Tiongkok Sesi Postmodernisme Postmodernisme yang paruh kedua ini Kita akan ngobrol tentang Hermenetik Rencana saya juga tidak terlalu panjang Mungkin kapan-kapan nanti ada fase Hermenetik sendiri Ketika kita masuk ke tematik Maka saya ambil mungkin untuk Hermenetik Tiga orang tokoh saja Sebelum nanti kita berangkat ke India Tiga orang tokoh Diawali dari Gadamer Minggu depan kita ngomong Paul Rico Dan nanti terakhir kita ngomong Habermas Itu yang untuk Hermenetik Harusnya dimulai dari Heidegger Cuma Heidegger sudah pernah kita bahas Di Eksistensialisme Biar gak ngulang Kalau ngulang nanti kalian bosan Meskipun Mungkin masih belum terlalu paham Ya kapan-kapan ngulangnya Cuma jangan jarak dekat lah Jarak jauh Nanti pada saatnya mungkin diulang Ketika kita ngomong tematik Tidak lagi ngomong tokoh Sementara kan kita masih menjelajahi Tokoh demi tokoh Jadi Ya sebagai pengantar Hermenetik ini populer Luar biasa Sebagai modus berpikirnya Orang postmodern Karena ketika orang mulai sadar bahwa Memahami manusia dan dunianya Itu gak bisa Hanya pakai logika Karena logika itu kan cenderung Satu tambah satu dua Positivistik Ilmunya pasti Sementara manusia kan Tidak satu tambah satu dua Prosesnya sama Hasilnya bisa sangat jauh berbeda Sama-sama ikut ngaji ini Nanti hasilnya akan juga beda Sama-sama ngerti filsafat Outputnya bisa beda Sama-sama belajar filsafat Bisa jadi kayak Gosali Bisa jadi kayak Iqbal Atau juga ada yang kayak Kalmak Dan Nizza Kan podo Itu kan manusia Filsafatnya sama Tapi outputnya bisa sangat berbeda Itulah manusia Sama-sama ngaji Kurannya sama Bisa lahir orang yang Ngamuan Kejem luar biasa Bisa juga lahir orang yang Kelemak-kelemek Nyerah Tidak mau berjuang sama sekali Agamanya podo Qurannya podo Hadisnya podo Kayak kalian itu kan Di kampus Satu kelas Satu jurusan Dosennya sama Nasibnya juga beda Ya Coba ya Menempuh proses yang sama Tidak pasti hasilnya sama Itu human Makanya Tokoh-tokoh hermenetik awal kan Mengintroduce hermenetika Itu dalam langkah memahami manusia Karena sebelumnya Di era modern itu Meskipun manusia itu sentral Jadi porosnya modernisme itu kan manusia Sehingga disebut Antroposentrisma Cuma cara memahami manusia Sama kayak memahami fisik Barang Kayak memahami materi Cara berfikirnya Positivistik Jadi Kayak memahami Laptop Kayak memahami teh Kayak memahami Mikrofon Seperti itulah Memahami manusia Dianggapnya mekanis Maka sejarah-sejarah Klasik Psikologi Klasik Antropologi Klasik Itu kan Asumsinya Positivistik Psikologi Klasik itu Melihat manusia Kayak Mesin Anak itu Kayak Kayak Bayi Sukanya ini Nanti Kayak Puber Baru kena lawan jenis Sekitar umur Belasan itu Baru kena lawan jenis Nanti kalau Agak besar dikit Itu kan dulu Tapi Positivistik Apa iya sih Manusia kayak gitu Kan Gak juga Macem-macem Anak zaman sekarang SD aja Kan sudah Kenal Gitu-gitu Ya kan Apalagi yang mahasiswa Atau jangan-jangan yang mahasiswa Sudah enggak Sudah jelek Yang gitu-gitu Sudah bosan Pacaran itu zaman dulu Kan sekarang Gak musim Sekarang musimnya Awal hari ini Yang lagi ngetrend Itu manusia Coba kalian bandingkan Dirimu sendiri Di kampung Dengan sekarang hari ini Itu kan jauh Itu manusia Dan carilah teori Yang cocok Sama hidupmu Mesti enggak Banyak enggak nyambungnya Teori-teori Tentang manusia Kenapa Ya karena Dia membidik Horizon tertentu Dari kehidupan manusia Yang enggak selalu relevan Oke Itu modusnya Sehingga terus Hermenetik Dimasukkan Hermenetik Diintroducer Ke dunia filsafat Yang pertama Memperkenalkan Itu flashback sebentar Kalau Hermenetik Modern Itu Friedrich Slayer Maser Meskipun Kaya Hermenetik Itu sudah Dikenal Sejak era Aristoteles Terinspirasi Dari Hermes Hermes itu Nama Istilah Yunani Untuk menunjuk Dewa Abad Dewa yang Menyampaikan Wahyu Yang menyampaikan Berita Dari langit Ke bumi Cuma Kalau katanya Setu Senaser Hermes itu Nabi Idris Jadi Lidahnya Orang Yunani Untuk menyebut Idris Enggak bisa Bisanya Pakai istilah Yang dekat-dekat Istilah Aramis Aramis Terus nanti Secara Dialek Tertentu Jadilah Hermes Jadi ini Ilmu Warisannya Nabi Idris Kalau ada yang Enggak setuju Hermenetik Sebut aja Ini Idrisisme Karena banyak orang Gegeran Hermenetik Tapi Enggak ngerti Hermenetik Enggak setuju Karena Enggak ngerti Itu yang sekarang Banyak orang Kadang-kadang Enggak setuju Bukan Bukan Segedar Enggak ngerti Karena Sama sekali Enggak mau Tahu Kalau Enggak setuju Filsafat Enggak mau Tahu Sama sekali Tentang Filsafat Ada Buku Filsafat Sudah Istighfar Polak-balik Karena Ada yang Gitu Kamu Enggak setuju Siah Dan bagi Kamu Semua Yang ada Hubungannya Sama Siah Haram Buka Bukunya Siah Bagi Kamu Sudah Termasuk Kemurtatan Jadi Kamu Enggak setuju Karena Enggak ngerti Enggak setuju Ahmadiyah Kamu juga Males Baca Bukunya Ahmadiyah Enggak setuju Liberal Kamu Males Buka Bukunya Orang Liberal Enggak setuju Fundamentalis Mungkin disini Banyak Tapi kan Kamu Jika Enggak Mau Buka Buka Bukunya Fundamentalis Kalau Ada Kitabnya Albani Ah Albani Wahabi Enggak usah Kan kamu Gitu Jadi Kayamu Sama Sama Mereka Cuma Yang kamu Ada Di Kutub Kiri Dia Ada Di Kutub Kanan Yang Kiri Anti Buku Kanan Yang Kanan Anti Buku Kiri Jadi Sama 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 Enggak Bisa Dialog Akhirnya Gagiran Cuma Yang Sana Mau Kerengan Kamu Enggak Berani Itu Sama Mau Mukul Kamu Enggak Berani Oke Kita Masuk Ke Kadamer Seharusnya Hermenetic Diawali Dari Selayar Maser Dan Kawan-kawan Yang Awal Cuma Selayar Maser Tidak Saya Masukkan Selayar Maser Hidupnya Di Era Modern Sebenarnya Abad Abad 18 19 Cara Berfikirnya Agak Objektif Positivistik Jadi Hermenetic Mencari Pemahaman Yang Objektif Itu Nanti Antara Lain Yang Dikritik Oleh Kadamer Jadi Saya Loncati Termasuk Diletai Dua Orang Ini Sebenarnya Tiga Orang Heidegger Selayar Maser Diletai Ini Jadi Batu Loncatannya Gadamer Untuk Membangun Sistem Filsafatnya Gadamer Jerman Nanti Gadamer Jerman Poliker Polancis Kita Ketemu Orang-orang Itu Di Postmodern Bagian Kedua Gadamer Ini Jerman Hidupnya Satu Abad Pas Lahir Tahun 1900 Meninggal Tahun 2002 Satu Abad Bunjil Dua Tahun Lumayan Mengalami Banyak Peristiwa Awal Abad 20 Peristiwanya Banyak Dia Ngalami Detanik Tenggelam Juga Ngalami WTC Ini kan Carang Orang Bisa Ngalami Banyak Peristiwa Kayak Gitu Jadi Sampai Tua Lahir Di Keluarga Scientist Sebenarnya Beda Sama Selajar Maser Dilti Alih Hermenetik Awal Itu Rata-rata Lahir Dari Kalangan Agamawan Religius Biasanya Lahir Dari Bapaknya Pendeta Pendeta Tapi Gadamer Ini Tidak Orang Biasa Ibunya Yang Agak Religius Cuma Ibunya Meninggal Waktu Dia Umur Empat Tahun Bapaknya Ahli Kimia Profesor Kimia Yang Sangat Anti Dengan Profesor Ahli-ahli Sosial Humaniora Kalau Lagi Marah-marah Sama Gadamer Dia Bilang Jangan Sampai Kamu Jadi Profesor Gossip Bagi Dia Profesor Kok Bidang Sosial Humaniora Itu Isinya Cuma Gossip Tidak Jelas Yang Diomongkan Makanya Menyebutnya Profesor Gossip Jadi Gadamer Sebenarnya Sejak kecil Diarahkan oleh Bapaknya Suka Eksakta Tapi Terus Dia Terpesona Oleh Bidang Humaniora Jadinya Dia Profesor Filsafat Profesor Humaniora Ya Di antara Guru-gurunya Yang paling Berpengaruh Heidegger Jadi Saking Idolanya Sama Heidegger Nanti Sekitar Umur 22 tahun Gadamer Ini Jadi Profesor Guru Besar Tapi Meskipun Guru Besar Setiap Kali Heidegger Ini Ngajar Dia Ikut Kuliahnya Heidegger Saking Saking Cintanya Sama Gurunya Nanti Pikiran-pikirannya Banyak Mengembangkan Dari Heidegger Meskipun Dia punya Originalitas Sendiri Nah Kalau ada Murid yang Kayak gitu Saya Senang Paham Gurunya Suka Gurunya Tapi Tidak Membebek Sama Gurunya Dia punya Punya Sistem Sendiri Dia ngerti Kelemahan Kelemahan Gurunya Dan Dia Kembangkan Meskipun Heidegger Sempat Ikut Nazi Yang Politik-Politik Gadamer Tidak Suka Jadi Dia Murni Intelektual Nah Itu Gadamer Saya Tidak Bawa Gambarnya Kalau Yang Di Internet Banyak Silahkan Dicari Biasanya Edisi Tuanya Bukunya Yang Paling Terkenal War Hate and Method Truth and Method Kebenaran Dan Metode Sudah Diterjemahkan Meskipun Kalau saya Membaca Terjemahannya Lebih Busing Daripada Membaca Buku Aslinya Ya Karena Memang Tidak Gampang Itu kan Dari Jerman Diterjemah Ke Inggris Dari Inggris Diterjemah Ke Indonesia Terus Dibaca Oleh Mahasiswa Itu kan Jauh Sudah Lebih Memingungkan Lagi Buku Ini Ditulis Waktu Dia Pensiun Umur 60 Tahun Ya Karya-karya Sebelumnya Banyak Cuma Yang Paling Monumental Ini Brute And Method Ini Dan Gadamer Termasuk Tokoh Yang Diidolai Banyak Orang Khususnya Tokoh-tokoh Kontemporer Kalau Di Dunia Islam Yang Terang-merangan Terinspirasi Gadamer Dan Menyebut Gadamer Itu Fazlur Rahman Dia Bilang Teoriku Disusun Antara Lain Jasa Teori-teorinya Gadamer Oke Kita Lihat Sekarang Itu Pengantarnya Pengenalan Kita Terhadap Orang Yang Namanya Gadamer Jangan Khawatir Hidupnya Lurus-lurus Saja Tidak Ada yang Aneh-aneh Biasa-biasa Orang Baik Baca Nama Itu HG Singkatannya Hans Georg Tulisannya Georg Kayak Georg Itu Cuma E-nya Tidak ada Bahasa Jerman Hans Georg Gadamer R-nya Tiga Perempat Jelas Tiga Perempat Jelas Nek Inggris Itu kan R Tidak Bunyi Gadamer Tidak Nek Jerman Bunyi Cuma Jangan Terlalu Koyok Jowo Gadamer Tidak Jadi Roto Ya Ono Ere Tapi Jangan Terlalu Fase Jadi Juga Jangan Terlalu Wilang Gadamer Tidak Jadi Jerman Hans Georg Gadamer Bismillah Kita Lihat Ada Apa Di Gadamer Semoga Sudah Dikit-dikit Kenal Hermenetic Langsung Tak Shortcut Ke Pikirannya Gadamer Kalau Yang Belum Kembali Dulu Kan Ada Sesi Tentang Hermenetic Oke Yang Pertama Saya Harus Ngomong Pengaruhnya Heidegger Dulu Karena Ngomong Gadamer Itu Separuh Sebenarnya Miliknya Heidegger Separuh Baru Dia Kembangkan Yang Pertama Katanya Gadamer Yang Ini Dari Heidegger Pemahaman Kalau Kamu Memahami Sesuatu Orang Yang Memahami Itu Bukan Semata-mata Proses Kognitif Tapi Itulah Ontologi Keberadaan Kita Sebagai Manusia Jadi Manusia Itu Disebut Manusia Kalau Dia Memahami Ya kan Ya Ya Gampang Gampang Yang Bikin Kita Jadi Manusia Itu Akal Akal Terus Mikir Berarti Kalau Mikir Itu Memahami Kalau Kita Tidak Mikir Dan Tidak Memahami Sesuatu Berarti Kita Pensiun Dari Manusia Itulah Yang Disebut Kondisi Eksistensial Kita Eksis Atau Tidak Sebagai Manusia Kalau Kita Mikir Kalau Kita Memahami Jadi Memahami Itu Bukan Proses Kecil Yang Terjadi Dalam Hidup Kita Bukan Bagian Kecil Hidup Kita Tapi Dia Bagian Yang Paling Esensial Dalam Hidup Kita Menentukan Kita Ada Apa Enggak Begitu Kita Tidak Mikir Begitu Kita Aktivitas Kognitif Kita Macet Tidak Jalan Kita Bukan Manusia Makanya Orang Gila Itu Yang Tidak Bisa Mikir Kan Dianggap Sudah Oh Kita Memperlakukannya Tidak Seperti Manusia Normal Jadi Bukan Manusia Memiliki Pemahaman Tapi Kita Sendiri Itu Pemahaman Manusia Adalah Makhluk Yang Memahami Jadi Kalau Sebelumnya Kita Melihat Pemahaman Itu kan Bagian Kecil Dari Mesin Besar Yang Namanya Manusia Ada Aspek Kecil Namanya Mikir Tapi Tidak Mikir Ini Meskipun Kecil Tapi Dia Eksistensial Menentukan Kita Jadi Manusia Apa Enggak Ini Eksistensialismenya Heidegger Jadi Selama Kamu Masih Bisa Mikir Bisa Memahami Kamu Masih Jadi Manusia Hati-hati Kalau Kamu Tiba Sudah Tidak Bisa Mikir Lagi Saya Pak Lama Itu Sudah Kamu Bukan Manusia Saat Itu Sudik Saya Buntu Pikiran Saya Itu Hati-hati Manusianya Sedang Tidak Ada Tinggal Yang Selain Manusia Yang Ada Saat Itu Teorinya Heidegger Sebenarnya Jadi Kalau Ada Temen Muka Sudah Gelap Saya Pokoknya Pikiran Saya Tidak Tidak Hati-hati Suruh Mengembalikan Duduk Dulu Mikir Harus Bisa Mikir Dulu Baru Manusia Kalau Enggak Kamu Ambil Keputusannya Nanti Jangan-jangan Bukan Keputusannya Manusia Oke Itu Yang Yang Kedua Ketika Orang Memahami Itu Bukan Dari Tidak Tahu Menjadi Tahu Tapi Dari Pemahaman Yang Lama Menuju Pemahaman Yang Baru Kenapa Karena Di kepala Kita Pasti Sudah Ada Pre-understanding Atau Pre-supposisi Atau Pre-kognisi Pra-pemahaman Pre-struktur Pra-anggapan Itu Maksudnya Podokab Di kepala Kita Sudah Ada Pemahaman Awal Teori Awal Konsep Awal Memahami Itu Sebenarnya Memperbarui Yang semula Sudah Ada Dengan Data Yang Baru Ini Heidegger Jadi Pre-understanding Orang Tidak Perlu Cerita Pak Ini Teh Untuk Diminum Minumnya Lewat Mulut Jangan Lewat Hidup Kan Tidak Usah Ngomong Gitu Begitu Diyasih Ini Aku Paham Tidak 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 Sentuh Aku Ngerti Ini Mesti Panas Kenapa Ada Pre-understanding Kemarin Kemarin Panas Jadi Tak Buka Dulu Ya Kan Bener Panas Jadi Ini Namanya Pre-understanding Kamu Lihat Apapun Memahami Apapun Itu pre-understandingnya main Kamu lihat TV tiba-tiba muncul Julia Perez Itu kan mesti pre-understanding Kayaknya Julia Perez yang kemarin-kemarin mesti muncul Lihat aja nanti mesti gitu Sebelumnya sudah ada Kalau gak ada pre-understanding sama sekali Kamu gak bisa memahami loh Kalau kamu gak ngerti beras Gak punya data sama sekali tentang itu Ya gak bisa memahami Kalau aku gak ngerti sama sekali Gak pernah ketemu barang kayak gini Mesti ya bingung Ini apa ya warnanya coklat Kok ini ya Gak pernah ketemu gelas sama sekali Aku ya bingung Meskipun mungkin gak pernah ketemu gelas ini Tapi kan aku sudah ada konsep gelas Di kepalaku Itu namanya pre-understanding Jadi mikir Itu bukan dari gak tahu menjadi tahu Tapi dari pengetahuan yang lama Terus jadilah pengetahuan yang baru Tentang apapun Oke Oleh karena itu Ya kesimpulannya dari situ Katanya Gadamer Seperti gurunya Heidegger Berarti pemahaman itu Enggak sekedar metode Enggak sekedar seni Tapi Ontologi Hakikat Hidup kita Sebagai manusia Nah Bedanya itu Tak tambahkan Kalau di Heidegger Kayak tadi Yang disebut pemahaman Itu adalah faktisitas Plus Tadi Pemahaman awal Prapemahaman Faktisitas itu Keterlemparan kita Dalam fakta Faktisitas itu nanti yang jadi Informasi baru Jadi ilmu baru Faktisitas itu Kita kan selalu berhadapan Dengan fakta-fakta Aku membayangkan Disini Agak dingin Karena dekat kipas angin Eh ternyata Ininya agak kesini Sumuk deh aku Kan berhadapan Tiba-tiba berhadapan Dengan fakta Waduh Kipas anginnya kok disana Itu kan faktisitas Namanya Mau ku tadi gak gitu Tapi terlempar Fakta Gimana lagi Kamu dulu Cita-citanya jadi pilot Eh tiba-tiba Kok masuk Fakultas Usulutin Nah itu kan faktisitas Usulutin Gak mungkin Gak jadi pilot Itu faktisitas Terlempar dalam fakta Terus digabung Sama prapemahaman Itulah Pemahaman Kalau Gadamer Iya sih Faktisitas Juga prapemahaman Cuma Jangan lupa Kita memahami Itu gak sendirian Ada dialektika Dengan lingkungan Sekeliling Ada dialektika Dengan orang lain Itu Nanti secara umum Tambahnya Gadamer Pada Heidegger Makanya tadi Tak bilang Sebenarnya Separuh Itu Miliknya Gurunya Cuma dia Mengembangkan Yang separuh Lagi Jadi Habisitas Habisitas Dari keterlemparan Dari keterlemparan Menuju keterlemparan Nah itu Namanya Faktisitas Terlempar dalam Fakta Nah itu Separuh yang pertama Teorinya Heidegger Yang dibakai oleh Gadamer Nah Selanjutnya Ini Ini juga Ini juga Masih ada Bahwa Heidegger Katanya Gadamer Memahami Itu sebenarnya Tidak selalu Berarti Mengerti Memahami Itu sebenarnya Lebih banyak Berarti Menyetujui Menyepakati Misalnya Kamu tak ceramai Kayak gini Terus bilang Understand Paham Kamu kan Terus bilang Paham Paham Itu sebenarnya Bukan Urusan Kamu ngerti Yang tak omongkan Kadang-kadang Kamu gak nyamai Yang tak omongkan Tapi Kamu bisa menerima Oh iya pak Saya terima Makanya Kalau ada orang Ngomong Cobalah Kamu pahami Aku Itu kan maksudnya Kamu terima Aku Dengan kondisiku Sekarang itu loh Cobalah Memahami Itu sama dengan Cobalah Menerima Jadi Memahami Itu sama dengan Menyepakati Oke Aku setuju Sama kamu Nah itu Teorinya Kadang-kadang Kalau ada orang Ngomong Understand Yes Aku understand Nah Ini berarti Dia sepakat Dengan yang kamu Ngomongkan Intinya kan itu Kalau masih Belum paham Ya enggak Berarti Belum sepakat Atau sudah Setuju Tapi enggak Sama sih Yang kamu inginkan Tapi kamu masih Belum setuju Itu kan namanya Belum setakat Maksudnya jawabannya Masih belum Understand Belum Aku ngerti Mau Tapi masa kayak gitu Itu Belum menerima Belum sepakat Itu yang pertama Yang kedua Kenapa Memahami itu Sama dengan Menyepakati Karena Karena begitu Kamu memahami Sesuatu Itu sama Artinya Kamu Setuju Dengan Pre-understanding Yang kamu Sepakati Jadi kalau ada Orang ngomong Saya ngomong Kayak gini Terus setuju Enggak Paham enggak Ya pak Paham Berarti kan kamu Menyepakati Asumsi-asumsiku Kalau kamu Enggak Menyepakati Kamu enggak Akan bisa Setuju Dan kamu Susah Untuk Memahami Untuk Kamu Bisa Paham Kamu Harus Sepakat Dulu Kamu Paham Maunya Ngaji Malam Ini Itu kan Karena kamu Ngerti Pre-understanding Ngaji Apa sih Ngaji Itu sebelumnya Tapi kalau Kamu Enggak Ngerti Kamu Mungkin Susah Untuk Bisa Menyepakati Ngaji Ngaji Filsafat Ngaji Kya Ini Enggak Kedunan Enggak Serbanan Enggak Sarungan Misalnya Tapi karena Kamu Sudah Punya Pre-understanding Sudah Punya Prapemahaman Biasa Sudah Dan Kamu Sepakati Kamu Paham Itu Berarti Kamu Setuju Oke Kenapa Memahami Itu Menyepakati Antara Lain Alasannya Ketika Kamu Menyepah Memahami Sesuatu Itu kan Berarti Kamu Sudah Merekonstruksi Yang Kamu Pahami Kamu Dijelaskan Tentang Betapa Rusaknya Indonesia Sekarang Ya BCD Berarti Asumsi-asumsi Berfikir Yang menjelaskan Ke kamu Entah itu Buku atau Orang Kamu Setujui Kalau Enggak Ya Enggak Misalnya Indonesia Ini Harusnya Rukun Minimal Ketika Saya Ngomong Indonesia Harusnya Rukun Di balik Itu kan Ada Banyak Prapemahaman Misalnya Ada Negara Namanya Indonesia Ada Rakyatnya Yang Sekarang Gegeran Ruktinya Disuruh Rukun Antara Kan Ada Ini Dan Ini Kamu Sepakati Kalau Ini Kamu Sepakati Kamu Tidak Terima Klaim Bahwa Indonesia Itu Harusnya Rukun Itu Namanya Prapemahaman Nah Begitu Kamu Menyepakati Sesuatu Prapemahamannya Ini Harus Kamu Ngerti Dan Kamu Setujui Kalau Enggak Kamu Tidak Bisa Paham Ya Bahasanya Anak Sekarang Gagal Paham Gagal Paham Kenapa Kalau Dalam Bahasa Itu Karena Basic Understanding Pre-Understanding Tidak Kamu Setujui Misalnya Islam Ini Harusnya Rahmatan Lil'alamin Dimana Mana Kan Orang Ngomong Itu Tapi Kan Kamu Sering Gagal Paham Kalau Ada Ngomong Kayak Gini Kenapa Pre-Understanding Tidak Jelas Kalau Orang Ngomong Ini Kira Kira Orang Ini Arah Nya Kemana Diawali Dari Asumsi Apa Konotasi Rahmatan Lil'alamin Bagi Gadis Keras Dengan Yang Liber Ternyata Sangat Jauh Berbeda Kenapa Pre-Understanding Beda Yang Satu Islam Rahmatan Lil'alamin Ini Islam Harus Menaklukkan Dunia Dunia Harus Di bawah Kakinya Dan Nanti Akan Jadi Tentram Yang Satu Islam Harus Membaur Dalam Pergaulan Dunia Dia Jadi Bagian Dari Dirinya Dunia Sehingga Dunia Jadi Tentram Beto Pemahaman Awalnya Kalau Nggak ngerti Bisa Salah Paham Tiba-tiba Temenmu Bilang Wah Aku itu Sayang Sekali Sama Kamu Itu Kalau Kamu Nggak Ngerti Pre-Understanding Jangan Bisa Salah Paham Kita Kan Cowok Sama Cowok Masa Kamu Sayang Sama Aku Misalnya Kamu Nggak Ngerti Pre-Understanding Itu Maksud Sayang Itu Nggak Sayang Sama Pacar Sama Apa Sayang Itu Aku Pre-Understanding Kalau Kamu Ngerti Pre-Understanding Oh Ya Aku Sayang Sama Kamu Tapi Ketika Gagal Paham Kamu Nggak Bisa Menyetujui Menyebakati Pre-Understanding Yang Terjadi Salah Paham Nggak Terjadi Pemahaman Maksudnya Begitu Katanya Hedecker Makanya Memahami Itu Sebenarnya Sama Dengan Menyebakati Apa Apa Yang Disepakati Basic Understanding Pre-Understanding Meskipun Jawabannya Nggak Aku Akhirnya Nggak Sayang Padamu Nggak Apa-apa Tapi Berarti Sudah Ngerti Arah Percakapannya Ketika Ngerti Arah Percakapan Berarti Ada Kesepakatan Terhadap Prapemahamannya Oke Filsafat Gini Harus Pelan-pelan Pikirnya Kalau Tak Cepat-cepetin Nggak mau Puyeng Nanti Jadi Pemahaman Sama Dengan Kesepakatan Nggak Kayak Kemarin Kalau Sunsu Kemarin Kan Cepat Sempenting Perang Menang Peres Kalau Ini Agak Jelimet Pelan-pelan Selanjutnya Nanti Diulang Lagi Kalau Ada Rekamannya Nah Ini Prasangka Apa Secara Umum Isinya Prapemahaman Itu Basic Understanding Itu Ini Laki-laki Masih Heidegger Ada Tiga Secara Umum Yang Pertama For Hab Yang Kedua For Sih Yang Ketiga For Grif Ini Boso Jerman Kamu Apalkan Aja Istilah Istilahnya Nanti Kalau Ngomong Di Luar Pakai Ini Keren Oke Fohab Itu Adalah Pandangan Awalmu Tentang Apa Yang Akan Kamu Pahami Kalau Kamu Pingin Memahami Indonesia Pastikan Kamu Sudah Punya Kesan Awal Tentang Indonesia Bahasa Kita Kesan Awal Maksudnya Persepsi Awal Perspektif Awal Pingin Memahami Tentang Jilbab Wah Itu Perspektif Awal Saya Kemarin Baru Diajak Orang Diskusi Tentang Jilbab Terus Buka Buka Kitab Malaibul Arbaah Itu Ternyata Para Ulama Juga Macem-macem Ada Yang Bilang Kelapak Tangan Sama Wajah Ada Yang Bilang Yang 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 Agak Di Masa Pembatu Yang Saya Belum Ketemu Tapi Boleh Aurat Itu Kan Lebih Boleh Kurang Jangan Ditutup Semua Juga Tidak Apa-apa Cuma Yang Harus Ditutup Harus Ditutup Ditambah Tampai Tidak Apa-apa Cowok Kan Cuma Util Sampai Dengkul Ditambah Juga Tidak Apa-apa Di Atas Dutup Juga Tidak Apa-apa Cuma Util Sampai Dengkul Kapan Itu Ada Yang Tanya Pak Itu Bagian Depan Apa Belakang Pak Itu Saya Yang Jawab Bingung Util Sampai Dengkul Bokong Termasuk Tidak Maksudnya Kan Gitu Jangan Jangan Ditutup Depannya Belakang Yang Lo Ada Kan Yang Celona Yang Model Lo Rais Itu Kan Gitu Kamu Duduk Bokong Bisa Kelihatan Itu Waurat Gak Kalo Pakai Kaos Yang Agak Meledet Ke Atas Itu Kan Begitu Kamu Ruko Apa Sujud Kan Yoke Celona Dalam Kelihatan Sudah Kelihatan Tidak Dicuci Tiga Hari Dipamer Pamerkan Lagi Kan Makanya Itu Masuk Auro Kan Belakang Pak Bokong Katanya Kan Cuma Puser Sampai Lutut Gak Disebut Bokong Bokong Puser Sampai Lutut Depan Belakang Ata Depan Aja Susah Gilek Kita Ya Yang Yang Perempuan Juga Itu Aurodnya Perempuan Itu Baina Kubul Wadubur Aurodnya Laki Laki Jadi Depan Sama Belakang Aja Jadi Kamu Kemana Mana Pakai Celana Dalam Aja Sebenarnya Sudah Not Aurod Apalagi Kalau Menerjemahkannya Liter Leku Bukan Gitu Baina Kubul Wadubur Itu Antara Kubul Dan Tubun Jadi Di Antaranya Jadi Gitu Kudul Waduburnya Bukan Aurod Aurodnya Antaranya Gitu Itu Harofia Ketika Orang Contohnya Furhabo Ketika Bahas Itu Orang Pasti Sudah Punya Pre-understanding Bagi Yang Mungkin Bagaik Cadar Dia Akan Mengarahkan Bagaimanapun Cara Berpikir Bahwa Cadar Itu Yang Benar Kenapa Sudah Ada Furhabonya Dia Sudah Punya Pijakan Awal Sudah Punya Pandangan Awal Itu Furhabo Menentukan Pemilihan Dalil Pemilihan Ayat Itu Furhabo Yang Moktazilah Yang Liberal Yang Fatalis Jabariah Itu kan Dia Jabariah Dulu Terus Cari Ayat Jabariah Jadi Furhabonya Hidup Ini Bebas Terikat Nah Itu Dia Sudah Punya Pandangan Dulu Terus Ayatnya Kan Milih Sesuai Pandangannya Dia Itu Fall Habit Yang Kedua Forsif Kalau Forsif Itu Ketika Orang Mikir Sesuatu Sebenarnya Dia Sudah Punya Bayangan Hasilnya Nanti Harus Kayak Gini Atau Hasilnya Akan Kayak Gini Itu Yang Bikin Orang Debat Kenapa Masing-masing Pengen Mengarahkan Hasilnya Sesuai Yang Dia Bayangkan Itu Termasuk Jenis Para Pemahaman Debat Antara Kama Islam Dan Kristen Kan Banyak Di Internet Itu Kan Mesti Yang Kristen Mengarahkan Gimana Caranya Yang Kristen Menang Yang Islam Mengarahkan Gimana Caranya Islam Menang Dan Dia Sudah Punya Alur Menuju Ke Sana Itu Forsif Apa Yang Dilihat Di Depan Bahasa Letter Like Kalau For Hab Itu Kalau Di Bahasa Inggris Semacam For Have Apa Yang Sudah Dimiliki Forsif Apa Yang Dia Inyinkan Di Depan Itu Menentukan Cara Berfikir Jadi Tujuan Itu Menentukan Kalau Kamu Misalnya Meneliti Tentang Orang Buang Tumpeng Di Pantai Misalnya Itu Kan Di Kepalamu Sudah Teriak Teriak Macem Macem Mungkin Yang Teologis Itu Urusan Kafir Urusan Yang Antropolog Wah Ini Urusan Budaya Lokal Yang Unik Yang Urusan Ekonomi Wah Itu Mubadir Sudah Ada Di Kepalamu Begitu Kamu Kelapangan Wawancara Mesti Kamu Arahkan Sesuai Visimu Yang Ditanyakan Juga Mengarah Sesuai Visimu Itu Namanya Forsif Misalnya Ke Gunung Kemukus Yang Kemarin Baru Rame Itu kan Mau Neliti Orang Yang Ritual Itu kan Antropolog Yang Naik Kesana Dengan Kiai Yang Naik Kesana Dengan Mahasiswa Yang Naik Kesana Itu kan Isi Kepalanya Beda Mungkin Antropolog Wah Ini Budaya Unik Ini Ini Harus Diteliti Jadi Di Kepalanya Penuh Dengan Teori Antropologi Kiai Naik Kesana Wah Ini Wah Kafir Ini Harus Didakwahi Ini Orang Orang Nah Itu kan Kalau Mahasiswa Naik Kesana Nggak Ngerti Aku Isinya Apa Pikiran Ya kan Loh Itu kan Nanti Menentukan Apa Yang Ingin Kamu Lihat Disana Apa Yang Kamu Lakikan Disana Itu Forsi Kamu Sudah Membayangkan Disana Ingin Ketemu Apa Dan Yang Ketiga For Griff For Griff Ini Perspektif Kerangga Teori Kalau Kiai Mungkin Begitu Kesana Pake Ayat Antropolog Pake Teori Antropologi Mahasiswa Pake Prinsip Ekonomi Misalnya Dengan Modal Sekejiri Kejirinya Nyari Untung Sebesar Besarnya Itu kan Itu Namanya Perspektif Kacamata Kacamata Juga Menentukan Tembok Warnanya Putih Kalau Kacamatamu Iju Jadi Iju Itu Namanya For Griff Jadi Ketika Orang Akan Memahami Paling Tidak Di Kepalanya Ada For Habe Ada For Sih Ada Forgive Ada Pendapat Awal Ada Visi Yang Ingin Dituju Pengertian Yang Ingin Diwujudkan Dan Ada Kacamata Yang Dipake Perspektif Yang Akan Digunakan Jadi Tidak Mungkin Orang Turun Kelapangan Meneliti Memahami Itu Kosong Sama Sekali Termasuk Yang Misalnya Pak Ini kan Granted Research Fenomenologi Objeknya Disuruh Ngomong Sendiri Tidak Bisa Katanya Hermenetik Objeknya Ngomong Sendirilah Objeknya Ngomong Kan Kita Yang Mendengarkan Kita Yang Menganalisis Sementara Kita Ada For Habe Ada For Sif Ada For Griff Itu Yang Bikin Objeknya Ngomong Tapi Ketika Aku Pahami Dipahami Dia Dipahami Dia Lagi Cara Menangkap Kita Beda Beda Jadi Itu Yang Disebut Prasangka Pre-understanding Prapemahaman Yang Sangat Mempengaruhi Orang Yang Memahami Orang Yang Berfikir Nah Itu Tadi Yang Dari Hedekel Sekarang Kita Lihat Yang Dari Selayar Maser Kalau Dari Heideker Dia Melanjutkan Cuma Yang Dari Selayar Maser Kadamer Ini Ngeritik Kritik Terhadap Selayar Maser Ini Nanti Yang Menghasilkan Teori-teorinya Kadamer Antara Lain Jadi Selayar Selayar Maser Jadi Selayar Maser Secara Umum Intinya Ini Pemahaman Itu Sifatnya Objektif Kalau Saya Pengen Memahami Buku Cara Paling Baik Biar Saya Paham Buku Itu Adalah Tak Lihat Isinya Buku Tak Lihat Siapa Pengarangnya Kayak Gimana Konteksnya Terus Tak Sambungkan Itulah Maksudnya Buku Aku Yang Baca Jangan Ikut Terlibat Kalau Aku Ikut Terlibat Nanti Mengajaukan Maksudnya Buku Itu Selayar Maser Kenapa Kok Begitu Biar Tidak Salah Paham Salah Paham Nanti Hasilnya Gagal Paham Kayak Kamu Kalau Baca Buku Filsafat Itu Kan Lebih Sering Kagal Paham Nya Daripada Bisa Paham Nya Jadi Orang Orang Romantik Itu Cara Berpikirnya Objektivis Jadi Pemahaman Itu Adanya Di Objekt Yang Dibaca Kita Jangan Ikut Main Kita Cuma Memunculkan Oh Ini Maksudnya Teks Oh Ini Maksudnya Yang Dibaca Kita Nggak Tahu Yang Main Kayak Gimana Pokoknya Jangan Sampai Ikut Main Subjek Yang Baca Ini Nah Itu Sire Maser Katanya Gadamer Apa Mungkin Seperti Itu Kalau 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 Datang Ke Objek Yang Kita Baca Apa Bisa Kita Nggak Main Kalau Model Romantik Ya Bisa Dong Tekstnya Suruh Bunyi Sendiri Konteknya Suruh Bunyi Sendiri Kita Lihat Situasi Pengarangnya Terus Kita Sambungkan Jadi Iya Tekstnya Bunyi Sendiri Itu Kan Yang Bikin Bunyi Siapa Kita Yang Menyambungkan Tekst Sama Konteknya Siapa Kita Yang Membaca Maksud Tekst Ini Tanpa Saya Ikut Main Ngomong Maksud Tekst Ini Kan Kita Sementara Kita Itu Nggak Bisa Kosong Al Quran Bisa Sama Masing Masing Kepingin Mengakses Apa Maunya Allah Tapi Kan Apa Bisa Ketemu Maunya Allah Yang Ada Kan Hasil Tafsir Hasil Tafsir Sesuai Para Ulamanya Masing Masing Itulah Jadi Katanya Kadhafer Nggak Mungkin Model Objektif Itu Nggak Mungkin Ketika Orang Merekonstruksi Mana Nggak Mungkin Dia Kosong Nggak Mungkin Orang Bisa Ini Tekstnya Ini Konteksnya Berarti Maksudnya Ini Nggak Bisa Karena Yang Bilang Ini Tekstnya Kan Kita Yang Bilang Ini Konteksnya Juga Kita Jadi Kita Ikut Main Sementara Di Kepala Kita Bermain Macem-macem Tadi Para Anggapan Para Anggapan Saya Sering Ditanya Mahasiswa Pak Tapi Kan Ada Tafsir Itu Yang Ayat Ditafsirkan Dengan Ayat Al-Quran Dengan Quran Kalau Ini Mufasirnya Nggak Ikut Main Pak Katanya Siapa Nggak Main Yang Bilang Ayat A Ditafsirkan Ayat B Siapa Kan Mufasir Juga Mungkin Mufasir Yang Dibilang Loh Ayat A B Ayat A Itu Tafsirnya Di Ayat C Kan Bisa Kayak Gitu Nggak Manusia Pasti Ikut Main Dalam Proses Pemahaman Jadi Kritiknya Terhadap Selain Maser Nggak Mungkin Orang Bisa Kosong Ketika Mendekati Objek Yang Dipahami Menghindari Kesalah Pahaman Bukan Itu Justru Katanya Gadamer Jangan Cari Kesalah Pahaman Carilah Kesepahamannya Gitu Peranggapan Peranggapan Yang Tersembunyi Itu Kan Yang Tadi Disepakati Itu Itu Saja Yang Dibongkar Orang Ini Memahami Kayak Gini Dengan Peranggapan Ini Itu Akan Lebih Menunjukkan Objektifitas Pembacaan Aku Peranggapanku Kayak Gini Jadi Menyadari Peranggapan Peranggapan Yang Ikut Bermain Itu Yang Nanti Disebut Kesepahaman Bersama Apa Apa sih Maksudnya Kesepahaman Bersama Kalau Aku Baca Buku Itu Harus Ada Peranggapan Yang Sama Yang Disepakati Bersama Kalau Enggak Kamu Akan Gagal Paham Kalau Kamu Baca Buku Filsafat Harus Jelas Dulu Peranggapan Peranggapannya Kamu Ngerti Yang Dimaksud Gadamer Dengan Peranggapan Itu Apa Yang Dimaksud Heidegger Dengan Manusia Autentik Itu Apa Dan Kamu Setuju Baru Kamu Bisa Paham Heidegger Kalau Enggak Kamu Akan Gagal Paham Itu Yang Disebut Kesepahaman Memahami Sesuatu Harus Dengan Asumsi Asumsinya Yang Disentakati Bersama Antara Yang Memahami Dengan Yang Dipahami Nanti Akan Lebih Jelas Di Belakang Di Teori Fusion Of Horizon Kayak Gimana Kesepahaman Itu Tapi Intinya Dia Ngeritik Selajar Master Bahwa Pemahaman Itu Bukan Menghindari Kesalah Pahaman Tapi Justru Mencari Kepahaman Bersama Yang Disepakati Oleh Reader Dan Auturnya Kalau Enggak Nanti Mesti Enggak Paham Kita Lihat Itu Kritiknya Pada Selajar Master Jadi Orang Tidak Mungkin Blank Ketika Membaca Teks Jangan Mengasumsikan Objektivitas Karena Tidak Ada Manusia Itu Yang Tanpa Prapemahaman Itu Selajar Master Sekarang Kritiknya Lagi pada Tokoh Hermenetik Yang kedua Wilhelm Diltae Selajar Selajar Masal Dan Diltae Ini Masih Objektivisme Ilmiah Abad 18-19 Makanya Dia Menganggap Ada loh Pemahaman Objektif Itu Kalau Diltae Ali Sejarah Dan Teori-teori Sejarahnya Ujungnya Objektivitas Sejarah Itu Nanti Yang Disebut Historisisme Jadi Seolah-olah Sejarah Itu Bisa Ngomong Dirinya Sendiri Ya Nanti Yang Fakultas Ada Mesti Bisa Seolah-olah Kalau Diceritain Sejarah Pangeran Tiponegoro Sejarah Mojobait Seolah-olah Itu Tidak ada Hubungannya Dengan Yang Ngomong Sejarah Sejarah Bisa Objektif Padahal Kan Tidak Begitu Kalau Pakai Teori Praanggapan Tadi Sejarah Versi Siapa Dulu Sejarah Yang Ngomong Siapa Dulu Jadi Tidak Mungkin Ada Sejarah Bisa Objektif Yang Bebas Dari Prasangka Sejarah PKI Aja Kan Sekarang Tidak Jelas Zaman Orde Baru Seolah-olah Ya Si PKI Kurang Ajar Luar Biasa Mau Berotek Sekarang Orang Bingung Lagi Kenapa Muncul Alternatif Teks Baru Tentang PKI Yang Tidak Sama Dengan Dulu Nah Tapi Kayaknya Diltai Kan Itu Meskipun Diltai Berjasa Untuk Menyelamatkan Ilmu-ilmu Humaniora Agar Tidak Diseragamkan Dengan Ilmu-ilmu Alam Tapi Dia Masih Terjebak Namanya Historisisme Bahwa Narasi Sejarah Itu Bisa Bersifat Objektif Dan Universal Padahal Tergantung Yang Cerita Siapa Sejarah Ngaji Filsafat Ini Misalnya Besok-besok Tiba-tiba Takmir Diganti Orang-orang Garis Keras Jenggoten Ngamuan Semua Maka Dia akan Cerita Zaman Dulu Waktu Sesat-sesatnya Masjid Sudirman Disini Pengajian Sesat Apa Yang Tidak Ada Misalnya Filsafat Tidak 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 Ceritanya Akan Begitu Kenapa Peranggapan Yang Cerita Ikut Main Gitu Jadi Itu yang Dikritik oleh Gadamer Apa Bisa Orang Mengobjektifkan Sejarah Yang Kedua Coba Dilihat Katanya Gadamer Justru Ketika Orang Ingin Objektif Sebenarnya Gagal Kayak Orang Modern Orang Modern Maunya Objektif Tanpa Prasangka Tapi Justru Anti Prasangka Itu Prasangka Itu Sendiri Anti Prapemahaman Kita Mau Objektif Itu Nanti Jadi Pemahaman Itu Sendiri Jadi Prapemahamannya Jadi Prapemahamannya Anti Prapemahaman Filosofi Saya Ngomong Jelimet Kayak Gitu Ya kan Itu kan Kayak Demokrasi Gimana Demokrasi Menghadapi Kelompok Yang Tidak Demokratis Ya Harus Dibasmi Loh Berarti Ketika Dibasmi Tidak Demokratis Dong Ya Dibiarin Aja Loh Itu Anti Demokrasi Nanti Kontradiksi Bulet Katanya Gadamer Juga Begitu Tidak Bisa Orang Anti Prapemahaman Contohnya Misalnya Modern Modern Awal Romantisisme Pancerahan Romantisisme Jargonnya Kembali Ke alam Kembali Ke mitos Anti Subjektivitas Harus Objektif Kembalikan Ke lokal Wisdom Tapi Kembali Ke alam Kembali Ke lokal Itu Jadilah Dia Pra Pemahamannya Atau Orang Modern Orang Modern Punya Prinsip Mengatasi Mitos Dengan Logos Kembali Ke manusia Kembali Ke alam Semesta Sama Aja Ya Prapemahamannya Berarti Itu Mengatasi Mitos Dengan Logos Jadi Tidak Bisa Orang Keluar Dari Prapemahaman Kalau Kalau Keluar Dari Prapemahaman Berarti Kamu Buang Semua Pengetahuanmu Blank Malah Kamu Tidak Bisa Baca Tidak Bisa Mikir Karena Itu Prasangka Prapemahaman Itu Sifatnya Niscaya Niscaya Itu Selama Kita Masih Manusia Normal Pasti Ada Prapemahaman Selama Kita Masih Bisa Mikir Pasti Terlibat Prapemahaman Ketika Pikiran Itu Mandek Ya Berarti Saat Itu Juga Kita Tidak Pakai Prapemahaman Atau Begitu Kita Tidak Pakai Prapemahaman Berarti Kita Tidak Bisa Mikir Tentang Apa Saja Kamu Boleh Ngambil Contoh Dirimu Sendiri Ketika Memahami Apa Pasti Ada Prapemahaman Ya Kayak Tadi Pemahaman Awal Yang Melahirkan Pemahaman Baru Kamu Masuk Ke ruangan Ini Lihat Karpetnya Kok Debunya Banyak Kamu Ngerti Karpet Kamu Ngerti Debu Kamu Ngerti Kotor Itu Kan Di Kepalamu Sudah Ada Konsep Konsep Itu Itu Kan Jenisnya Prapemahaman Kamu Ngaji Kok Senyum Senyum Aja Sedang Seneng Ya Itu Kan Kamu Bisa Menyimpulkan Itu Karena Ada Konsep Duluan Di Kepalamu Kalau Nggak Ada Konsep Nyebleng Sama Sekali Bingung Kamu Pak Saya Mau Meneliti Grounded Riset Pak Semua Yang Ada Di Kepala Tak Pending Biarkan Objeknya Bicara Sendiri Kamu Tidak Bisa Baca Di Lapangan Ada Orang Buang Tumpeng Ini Dulu Namanya Apa Ya Bingung Kamu Kamu Tetap Ngerti Itu Namanya Tumpeng Itu Namanya Terus Kamu Bisa Nyambungkan Sama Teologi Sama Agama Sama Ekonomi Sama Budaya Itu kan Ini bunyi Semua Itu Pemahaman Kalau Dia kosong Malah Kamu Tidak Bisa Mikir Gitu Jadi Kalau Pakai Kadamer Kalau Kamu Marah Marah Jangan Suruh Temenmu Untuk Objektif Kamu Yang Objektif Tidak Bisa Manusia Masa Bisa Objektif Kalau Pakai Kadamer Kenapa Selalu Ada Prapemahaman Manusia Tidak Bisa Yang Ngomong Objektif Yang Ngomong Manusianya Subjektif Karena Setiap Orang Punya Kacamata Kalau Gitu Bisa Ngawur Ya Pak Yunda Secara Nanti Diteliti Kalau Memang Prapemahaman Itu Harus Dibahas Biasanya Orang Mengkategorikannya Nanti Di Antara Prapemahaman Itu Ada Yang Legitimate Dan Ada Yang Tidak Legitimate Prapemahaman Yang Sah Dan Ada Yang Tidak Sah Tidak Harus Begitu Prapemahaman Kadang 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 Itu Harus Dicermati Juga Nah Apa sih Yang Legitimate Dan Tidak Legitimate Itu Biasanya Parameternya Dua Yang Tertama Tradisi Yang Kedua Otoritas Tradisi Itu Karena Tidak Ada Orang Yang Bisa Berpikir Di Luar Tradisi Tidak ada Setiap orang pasti menyejarah Pasti historis Berada dalam tradisi tertentu Saya tidak mau terikat apapun Tradisi apapun Saya mau bebas, saya mau liberal Ya itu berarti Kamu terikat oleh tradisi Namanya liberalisme Tidak ada orang bisa keluar Dari jebakan tradisi Kamu ingin Kayak apa aja pak, saya alternatif pak Iya loh, alternatifmu itu Pasti dalam konteks tradisi tertentu Saya original sekali pak Genuine sekali pak, tidak bisa Original, genuine itu pasti mix Dari yang selama ini sudah kamu pahami Mungkin sifatnya imajinatif Tapi tetap dalam konteks tradisi tertentu Ini tidak pernah ada sebelumnya pak Ada pasti Cuma kamu Kreasi sendiri Kamu bikin baru Tapi itu tetap dalam kerangka tradisi tertentu Tidak bisa enggak Orang tidak bisa mikir di luar itu Bahkan agama sekalipun Dalam agama itu kan banyak hal-hal yang abstrak Yang kamu tidak nyampe Tapi kan kamu menangkap yang abstrak itu Dalam konteks tradisi Tradisi itu gaya, mode, alur, berfikirmu Sesuai kontekmu Mungkin dulu waktu kecil kamu membayangkan Membayangkan Allah itu ada di atas Tinggi, besar, jenggoten, terus lihat ke bawah Terus gitu Mungkin Itu kan konteks tradisimu dulu Zaman sekarang mungkin beda Atau gambaranmu tentang surga neraka Waktu kecil kamu bayangkan Abis ini bisa minta permen Sekarang sudah besar Ngapain cuma minta permen Yang lain lebih enak Banyak kan gitu Atau neraka Konstruksi neraka di kepalamu Misalnya Oh neraka itu pak Disana semua peralatan tukang ada pak Palu Lu misalnya Lu kan gambarmu kan itu Ada palu, ada gergaji Ada Oh pokoknya lengkap pak disana Itu kan Kamu mikir kayak gitu Kontennya kan sesuai tradisimu hari ini kan Bahkan surga Yang ada di Al-Quran Itu kan gambarannya sesuai tradisi lokal Arab zaman itu Makanya surga di Al-Quran itu kan Jana tim tajri Minta di Al-Anhar Di bawahnya ada sungai mengalir Itu tradisi Arab Yudi sana padang pasir Air susah Zaman itu Kalau sekarang banyak Coba orang Indonesia tipa Mary Besok kamu masuk surga Rumahmu deket sungai loh Itu kan Aduh pak Kalau banjir gimana Iya kan Kamu mesti gak tertarik Jangan ya gitulah pak Jauh-jauh lah Dari sungai Malah susah saya Mesti gitu Kenapa Tradisi Caramu menangkap Berbeda sama mereka zaman dulu Orang gak bisa keluar dari tradisinya Kalau orang Arab Dipameri yang tidak sesuai tradisinya Ya mereka gak akan bisa paham Prapemahaman mereka gak nyambung Dengan isinya ayat Makanya binatang Tumbuhan Buah-buahnya Al-Quran itu kan Ya juga versi Arab Sesuai tradisi zaman itu Binatangnya ya paling ontah Keledai gitu kan Kamu gak akan ketemu bebek Kamu gak akan ketemu ya Buahnya watin Ini watzah itu Gak sesuai sama tradisi Wah Bapak buah tin itu Buk coba demi Buah kelengkeng Dan buah rambutan Misalnya Tradisi Orang gak bisa berpikir Keluar dari tradisi Yang kedua Kalau ada tradisi Pasti ada otoritas Yang punya kebenaran Di kampus Otoritas adalah Para profesornya Mungkin guru besarnya Ya yang tentang filsafat Ya guru besar filsafat Yang tentang sariah Ya guru besar sariah Jadi kalau kamu mikir Dalam tradisimu Itu referensinya adalah Yang punya otoritas Kalau bertentangan dengan otoritas Kamu akan dianggap lemah Atau ekstrimnya ya salah Baik otoritas orang Maupun otoritas undang-undang Atau otoritas teks Dua itulah nanti Yang akan mengontrol Prasangka Prapemahaman Jadi pemahamanmu Gak akan bisa keluar Dari tradisi Tradisi hidupmu selama ini Dan Di balik itu ada Otoritas Yang kamu ikuti Dalam tradisi Kamu bisa mikir Kayak tadi-tadi itu kan Karena Ada penyangganya Yaitu otoritas Sehingga kamu merasa Bener dengan Prapemahamanmu Dan itu Berada dalam konteks Tradisi tertentu Sepemberontak Apapun kamu Saya pak Semua tatanan Tak dobrak Bebas aku merdeka Mikir Dewi Tidak bisa Tak bebas-bebasmu Kamu ikut Gaya tertentu Modus tertentu Tradisi tertentu Jadi Di aspek ini Tidak bisa Orang bisa Genuin Sama sekali Seratus persen Tidak ada yang perlu Di bawah Apa kayak Sair itu Di bawah Sinar matahari Semuanya sudah pernah Westau Kabue Tinggal kamu Milih tradisi Mana yang cocok Sama kamu Itu aja Oke Jadi Prasangka Itu sifatnya Miscaya Tidak bisa Tidak bisa Orang keluar Dari sini Kenapa Kok Sama-sama Islamnya Ada yang Ngamuan Ada yang Sabar Ada yang Lembek Ada yang Tangguh Karena masing-masing Membawa Prapemahamannya Sendiri-sendiri Ini sekarang Teori yang paling Terkenal Dari Kadomer Namanya Efektif Histori Sejarah Keterpengaruhan Atau Sejarah Pengaruh Kamu Yang tadi Mikir Dalam Tradisi Isinya Adalah Apa sih Yang terjadi Dalam Tradisi Efektif Histori Sejarah Pengaruh Jadi Yang kamu Pikir itu Pasti Pengaruh-pengaruh Tarian-tarian Dari sekelilingmu Sampai lahir Kamu Yang ngamuan Kamu Yang teliti Kamu Yang Gampang Marah Kamu Yang Tidak Gampang Marah Itu Pasti Dialektik Kamu Sama Lingkungan Sekelilingmu Kalau itu Pemikiran Pasti itu Dialektika Sama Pemikiran-pemikiran Sekelilingmu Itulah Efektif History Sejarah Keterpengaruhan Efektif History Ini Kalau kita Ingin Memahami Sesuatu Pakai Hermenetiknya Kadamer Inilah Yang Yang Harus Kita Ungkap Kalau Orang Mikirnya A Mikirnya B Itu Hasil Dialektika Dengan Apa Saja Sih Itu Efektif History Kok Bisa Lahir Orang Kayak Ahmad Dalan Melahirkan Muhammad Tia Hasim Asari Melahirkan NU Hasan Melahirkan Persis Misalnya Dalam Islam Itu Hasil Dialektika Dengan Apa Korannya Sama Kira Teori Yang Lain Kelompok Lain Tokoh Yang Memengaruhi Siapa Saja Itu Namanya Sejarah Pengaruh Jadi Mekah Gurunya Sama Kembali Ke Indonesia Kok Beda Organisasinya Itu Pengaruh Sosial Pengaruh Ekonomi Atau Ada Guru Yang Lain Itu Yang Perlu Ditelusuri Jadi Sejarah Keterpengaruhan Kenapa Kok Ditelusuri Biar Objektif Dalam Tanda Petik Meskipun Objektifitas Itu Tidak Ada Biar Kamu Bisa Memahami Secara Lebih Tepat Efektif History Sejarah Keterpengaruhan Apa Saja Isinya Efektif History Itu Yang Pertama Efektif History Itu Isinya Adalah Kesadaran Orang Harus Sadar Harus Tahu Ketersituasian Itu Kayak Faktisitas Tadi Jadi Bongkarlah Situasi Dimana Orang Hidup Zaman Itu Kesedaran Ketersituasian Orang Yang Memahami Kenapa Kok Bisa Lahir Kelompok A Kenapa Kok Bisa Lahir Kelompok B Pasti Itu Karena Dialektika Dengan Situasinya Kenapa Zaman Suharto Tidak Lahir Kelompok Macem-macem Kayak Sekarang Pasti Situasi Ikut Bermain Kejarlah Itu Ketersituasian Faktisitas Itu Lapis Pertama Dari Efektif History Cek Kapan Itu Muncul Kadang-kadang Menentukan Nilai Misalnya Ada Buku Hari Hari ini Yang Isinya Mencacimaki Suharto Misalnya Kalau terbitnya Hari ini Buku yang Mencacimaki Suharto Itu Buku Biasa-biasa Aja Dimana-mana Sudah Banyak Orang Mencacimaki Suharto Tapi Tapi Kalau Buku Mencacimaki Suharto Itu Ternyata Terbitnya Tahun 82 Wah Ini Buku Luar Biasa Tahun 80-an Suharto Jaya-jayanya Jadi Situasi Hari Ini Dengan Situasi Tahun Itu Jauh Berbeda Kalau Ada Buku Yang Mendukung PKI Tahun 80-an Ini Buku Dahsyat Tapi Kalau Hari Ini Biasa Ketunggali Mahasiswa Semester Satu Sudah Ngomong Itu Hari Ini Tapi Kalau Tahun 80-an Tidak Ada Orang Berani Mendukung PKI Situasi Menentukan Yang 80-an Buku Dahsyat Yang Sekarang Biasa-biasa Kalau Sekarang Ada Yang Mengkritik Jokowi Itu Lumayan Luar Biasa Tapi Besok Kalau Jokowi Sudah Biasa Sudah Jadi Itu Nilai Situasi Menentukan Pemikiran Yang Kedua Tradisinya Kalau Tadi Kan Sekalang Tradisinya Modus Berfikirnya Orang Ini Apa Gaya Liberal Gaya Fundamentalis Pengaruh Aliran Apakah Itu Dicek Sunni Siah Kejauhen Filsafat Tradisi Pasti Kudur Main Dalam Sebuah Kemahaman Dia Pasti Membentuk Pemikiran Pasti Mempengaruhi Makanya Termasuk Efektif History Sejarah Keterpengaruhan Coba Cek Tradisinya Anak Ini Dari Tradisi Pesantren Atau Tradisi Kos-Kosan Itu Membentuk Berfikirnya Ya kan Yang Beda kan Kayanya Anak Pesantren Sama Anak Kos-Kosan Ya Kamu Ngerti Sendiri Mungkin Kalau Pesantren Itu Ada Apa-apa Yang Keluarkan Astagfirullah Subhanallah Mungkin Gitu Yang Kayak Kos-Kosan Ya Ya Kamu Ngerti Sendiri Belum Dicontohin Nah Itu Jadi Tradisi Menentukan Yang Ketiga Logika Zaman Logika Zaman Ini Menentukan Zaman Ini Yang Sedang Tren Apa Itu Pasti Mempengaruhi Entah Pengaruh Dalam Aspek Menerima Atau Pengaruh Dalam Aspek Resisten Melawan Jamannya Tapi Kamu Harus Paham Logika Jamannya Logika Kontek Jamannya Hari Ini Orang Mikir Kayak Gimana Tentang Poligami Hari Ini Orang Mikir Kayak Gimana Tentang Pacaran Hari Ini Orang Mikir Kayak Gimana Tentang Kuliah Dan Seterusnya Itu Pasti Dialektis Dengan Pemahaman Dan Pemikiran Kalau Zaman Dulu Tahun Tahun 70an 80an Kalau Ada Cowok Sama Cewek Pacaran Boncengan Pegangan Gini Orang Sekampung Bisa Rame Sekarang Mungkin Jamannya Sudah Beda Pacaran Tidak Pegangan Gini Justru Orang Kampung Rame Pacaran Untuk Oppo Misalnya Lo Kebalikannya Jamannya Sudah Beda Logika Zaman Maka Dengan Logika Kayak Gini Dia Pasti Berpengaruh Terhadap Pemikiran Entah Pengaruh Pro Atau Pengaruh Kontra Entah Kamu Jadi Resisten Atau Menerima Itu Anak Zaman Itu Efektif History Yang Keempat Refleksi Orang Mikir Dirinya Bagaimana Dia Merefleksikan Dirinya Aku Itu Orang Yang Begini Aku Itu Orang Yang Begitu Itu Juga Berpengaruh Dalam Pihiran Gimana Dia Mengidentifikasi Dirinya Sendiri Refleksi Atas Secara Keperpengaruhan Dirinya Sendiri Ya Kan Aku Mengidentifikasi Diriku Sebagai Orang Yang Penyabar Aku Mengidentifikasi Diriku Ini Pasti Berpengaruh Terhadap Cara Dia Berpikir Menurutku Aku Itu Cakep Sekali Kayak Artis Meskipun Aslinya Mungkin Jauh Dari Itu Tapi Berpengaruh Terhadap Kayanya Dia Kayak Berpikir Dia Karena Dia Merasa Kayak Artis Mungkin Kalau Di Luar Dia Merasa Paling Cakep Merasa Kayak Nih Wispeto Dengan Yang Mungkin Dia Cakep Tapi Merasa Aku Itu Biasa Biasa Kayanya Pasti Juga Beda Yang Merasa Aku Sudah Ngerti Filsafat Sekarang Kayanya Mesti Beda Dengan Yang Aku Tidak Ngerti Belas Filsafat Itu Refleksi Identifikasi Diri Berpengaruh Terhadap Caramu Berpikir Jadi Membongkar Efektif History Itu Bongkarlah Empat Lapisan Itu Itulah Sejarah Keterpengaruhan Dan Ini Juga Membuktikan Bahwa Tidak Ada Manusia Yang Bisa Keluar Dari Sejarah Setiap Orang Pasti Historis Makanya Nanti Kalau Di Gadamer Kalau Ada Orang Bilang Kita Harus Agak Menenggang Dunia Keluar Dari Dunia Untuk Berpikir Secara Objektif Itu Diketawain Kalau Gadamer Tidak Bisa Kamu Keluar Dari Dunia Kamu Keluar Dari Tradisi Itu Tidak Esau Kita Lihat Keluar Dari Dunia Kita Lihat Betapa Dunia Itu Sementara Tidak Esau Ketika Kamu Mikir Kayak Gitu Sudah Tradisi Juga Tidak Ada Pokoknya Orang Bisa Keluar Dari Tradisi Itulah Tradisi Tradisinya Sufi Refleksi Kontemplasi Muhasabda Seolah Orang Disuruh Keluar Dari Dunia Tapi Sebenarnya Itu Masuk Ke Dunia Yang Baru Dunia Yang Lain Dunia Sufi Dunia Tasawuf Dunia Refleksi Mungkin Dunia Filsafat Tapi Tetap Itu Bagian Dari Tradisi Jadi Orang Tidak Bisa Keluar Dari Tradisi Teori Selanjutnya Yang Juga Terkenal Wirkung Gesifte Fusion Of Horizons Dari Semua Paparan Di Atas Akhirnya Bisa Disimpulkan Kalau Versinya Kadamer Berarti Proses Pemahaman Itu Jenisnya Bukan Kok Kita Mendekati Objeknya Secara Objektif Dan Tidak Ikut Main Tapi Sebenarnya Disitu Terjadi Dialektika Terjadi Peleburan Apa Yang Melebur Yang Baca Dengan Yang Dibaca Peleburan Itulah Nanti Yang Disebut Fusion Of Horizons Fusi Itu Melebur Horizon 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 Itu Bisa Diartikan Perspektif Bisa Diartikan Pengetahuan Bisa Diartikan Kesadaran Jangan Salah Peleburan Itu Hasilnya Bukan Lenyapnya Wawasan Yang Lama Tapi Semakin Luasnya Wawasan Karena Kamu Tambah Wawasan Baru Para Pemahaman Tadi Yang Kamu Pakai Untuk Memahami Yang Baru Akan Melahirkan Ilmu Baru Tapi Pemahaman Yang Lama Tetap Ada Malah Dia Semakin Luas Makanya Orang Bilang Semakin Banyak Bacaanmu Semakin Kamu Akan Merasa Kecil Kenapa Ilmu Semakin Meluas Fusion Of Horizon Disitu Tak Contohkan Kayak Kamu Dulu Mungkin Kecil Baca Bobo Baca Komik Apa Jaman Kamu SD Epoteka Sekarang Balen Sekarang Ulangi Kalau Kamu Pulang Bacaan Lagi Bobo Atau Komik Nanti Rasanya Sudah Beda Dibandingkan Jaman Kamu Kecil Kenapa Horizon Sudah Luas Dulu Waktu Kecil Kamu Dibohong Ada Superman Ada Batman Bisa Terbang Dan Kamu Percaya Kan Benar Superman Jubah Celana Dalamnya Di Luar Dan Kamu Percaya Itu Sekarang Kan Tidak Lagi Senang Lihatnya Tapi Tidak Kayak Dulu Lagi Apalagi Cerita Sinter Kelas Waktu Natal Bagi Bagi Dia Kayak Ya Tapi Sekarang Tidak Dulu Mungkin Kamu Lihat Dragon Ball Lihat Avatar Lihat Apa Itu Kan Seneng Luar Biasa 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 Wawasan Sudah Luas Kamu Horizon Sudah Luas Fusion Horizon Itu Kayak Gini Kalau Saya Baca Quran Itu Berarti Apa Pemahamanku Dibatasi Oleh Al-Quran Kandungan Quran Yang Luas Itu Terbatasi Oleh Aku Maka Hasil Pemahamanku Terhadap Quran Itu Nilainya Tidak Sama Persis Dengan Quran Juga Tidak Sama Persis Dengan Aku Dia Sudah Fusi Al-Quran Dibaca Imam Safi'i Lahirlah Madhab Safi'i Itu Fusi Dibaca Oleh Imam Malik Lahirlah Madhab Maliki Itu Fusi Fusion Of Horizons Jadi Itu Sudah Tidak Lagi Imam Malik Dan Imam Safi'i Tapi Imam Malik Dan Imam Safi'i Yang Dibatasi Oleh Isinya Quran Dan Quran Yang Sudah Versi Imam Malik Dan Versi Imam Safi'i Itu Hasilnya Fusi Nanti Mungkin Imam Safi'i Dibaca Lagi Oleh Gozali Misalnya Lahirlah Safi'i Versi Gozali Imam Gozali Dibaca Oleh Imam Nawawi Nanti Gozali Versi Nawawi Imam Nawawi Dibaca Oleh Hasim As'ari Lahirlah N.O N.O Dibaca Oleh Gustur Lahirlah N.O Versi Gustur Gustur Dibaca Oleh Pengagumnya Lahirlah Gusturian Dan Non Gusturian Ya kan Dan Itu Fusion Luas kan Akhirnya Dari Quran Satu Dan Imam Safi'i Satu Lahirluas Sekali Semakin Lama Semakin Luas Tidak Semakin Miskin Tapi Semakin Kaya Dan Luas Itulah Fusion Of Horizon Kalau Di Kadamer Kan Gambarannya Kalau kita Naik ke Gunung Semakin Kita Ke Atas Semakin Luas Horizon Meskipun Ya tetap Ada Batasnya Oleh Karena Itu Menurut Kadamer Pemahaman Itu Bukan Reproduksi Makna Tapi Produksi Makna Kenapa Selalu Lahir Makna Baru Hasil Fusi Antara Yang Baca Dengan Bacaannya Hasil Saling Memengaruhi Jadi Selalu Ada Produksi Makna Produksi Makna Dari Quran Dan Imam As'ari Lahirlah As'ariya As'ariya Ini kan Produksi Baru As'ariya Dibaca Ghazali Lahirlah As'ariya Yang Ghazali Ini kan Produksi Baru Nanti Bisa Lahir NO Dari Ahmad Dalan Bisa Melahirkan Muhammadiyah Nanti Muhammadiyah Versi Pan Dan Versi Yang Bukan Pan Nanti Pan Yang Versi Amin Ra'is Dan Yang Bukan Amin Ra'is Kan Gitu Itu Fusi Fusi Produksi Makna Produksi Makna Terus Danakan Terus Begitu Kamu Misalnya Hari ini Kita Ngomong Tentang Gadamer Yang Kamu Tangkep Masing-masing Tentang Gadamer Yang Tak Ngomongkan Sama Tapi Produksi Maknamu Kamu Menangkap Masing-masing Kepala Kan Beda-beda Jadi Malam Ini Lahir 30-40an Tafsir Tentang Gadamer Itu Pun Gadamer Versiku Mungkin Yang Dimaksud Gadamer Beneran Gak Kayak Gini Tapi Ini Sudah Produksi Makna Baru Hasil Aku Membaca Gadamer Yang Terus Tak Kasih Kekamu Kamu Melahirkan Makna Baru Juga Mungkin Besok Kamu Ajarin Ketemenmu Atau Kamu Jadi Guru Temenmu Juga Akan Memproduksi Makna Baru Juga Ya Kan Penangkapannya Beda-beda Itulah Maka Penafsiran Pemahaman Itu Bukan Reproduksi Bukan Makna Lama Yang Dilahirkan Lagi Kayak Di Selajar Masyur Tapi Sebenarnya Makna Baru Terus Menerus Ada Makna Baru Itu Yang Disebut Fusion Of Horizon Ya Kan Sebanyak Ini Yang Ditangkep Beda-beda Kadang-kadang Ngaji Hampir Dua jam Yang Ditangkep Cuma Satu Kalimat Kamu Kan Itu Yang Kamu Tulis Di Facebook Itu Biasanya Satu Kalimat Ya Dianggap Diambil Yang Paling Unik Jadi Ya Tidak Apa-apa Dapat Satu Kalimat Itu Untung Luar Biasa Jadi Proses Pemahaman Itu Fusion Of Horizon Bukan Reader Yang Datang Ke Teks Terus Mengulang Makna Teks Jadi Versinya Kadamer Tidak Ada Allah Memang Lebih Tahu Yang Bener Tapi Ya Ini Versi Manusia Sudah Kamu Tidak Takut Takut Bilang Ya Kalau Ada Yang Bener Ini Dari Allah Yang Salah Ini Dari Saya Salah Dan Benernya Dari Kamu Itu Sudah Itu Produksi Makna Baru Dan Tanggung Jawab Sendiri Kadang 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 Orang Orang Bilang Allah Alam Bisau Itu Untuk Lari Dari Tanggung Jawab Ya Kan Maksudnya Kalau Salah Jangan Disalahkan Aku Salahkan Yang Sana Aja Allah Lebih Tahu Mana Yang Bener Kan Gitu Tidak Kalau Di Kadamer Tanggung jawab Sendiri Itu Hasil Fusimu Produksi Maknamu Sendiri Oke Teori Yang Khas Lagi Dari Kadamer Adalah Tentang Aplikasi Ini Yang Unik Selama Ini Orang Memahami Aplikasi Itu Setelah Pemahaman Saya Baca Saya Paham Baru Saya Aplikasikan Saya Jalankan Kalau Di Kadamer Tidak Gitu Aplikasi Itu Juga Sebentuk Proses Memahami Jadi Misalnya Aku Baca Bukunya Kadamer Itu Juga Proses Pemahaman Tapi Ketika Aku Mengaplikasikan Ini Sebenarnya Ini Juga Aku Sedang Memahami Kadamer Dengan Cara Mengajarkannya Atau Kamu Juga Sedang Memahami Agama Dengan Cara Menjalankannya Jadi Aplikasi Itu Sejenis Pemahaman Juga Jadi Tidak Ada Dualitas Pemahaman Dan Aplikasi Setelah Dibahami Dijalankan Tidak Ketika Kamu Menjalankan Juga Kamu Sudang Menyerap Wawasan Baru Dari Perjalanan Kalau Kamu Baca Kitab Fikir Salat 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 Rukun Salat ABCD Ia Itu Memahami Tapi Begitu Kamu Salat Kamu Dapat Juga Banyak Pemahaman Baru Dari Salat Jadi Aplikasi Itu Juga Sejenis Pemahaman Tidak Ada Dualitas Pemahaman Dan Aplikasi Itu Sendiri Sendiri Kadang Kadang Praktek Sama Yang Dipahami Di Buku Beda Karena Dua Dua Proses Pemahaman Sebenarnya Misalnya Kamu Ngerti Sarat Dan Rukunya Salat Begitu Kamu Salat Kamu Memahami Sesuatu Yang Baru Oh Kayak Gini Tenangnya Salat Itu Kusuknya Salat Itu Kan Gitu Ada Ilmu Baru Jadi Kalau Versi Kadamer Ya Enggak Dengan Ngajar Kamu Lebih Kaya Dengan Saya Ngomong Kayak Gini Beda Dengan Saya Baca Buku Kadamer Begitu Tak Ngomong Kan Kadang-kadang Aku Harus Agak Improv Agak Ngantuk Ngantuk Dikit Nyari Ilustrasi Ngomong Ngalur Ngidul Tapi Wawasan Baru Itu Bagi Saya Kadang-kadang Aku Kaget Ngapain Aku Sampai Ngomong Gitu Gitu Segala Ada Ilmu Baru Wawasan Baru Yang Tambah Makanya Ada Yang Bilang Belajar Paling Bagus Itu Ngajar Kalau Tidak Percaya Coba Dengan Kamu Ngajar Biasanya Kamu Lebih Intens Memahami Sesuatunya Maka Jangan Dibedakan Dualitas Pemahaman Dan Aplikasi Aplikasi Sama Dengan Proses Memahami Kalau Kamu Menjalankan Sesuatu Saat Itu Sebenarnya Kamu Sedang Belajar Sesuatu Dari Yang Kamu Jalankan Oleh Karena Itu Menurut Gadamer Hermenetik Itu Tidak Sekedar Metode Tidak Sekedar Seni Dia Itu Pengalaman Maka Ada Istilah Pengalaman Hermenetik Di Gadamer Jadi Apa Yang dimaksud Pengalaman Hermenetik Pengalaman Kita Memahami Baik Dalam Belajar Atau Memahami Atau Dalam Praksis Kehidupan Nyata Hidup Kita Total A Sampai Z Itu Sebenarnya Dari Memahami Memahami Tidak Ada Yang Tidak Begitu Kamu Belok Kesini Masuk Masjid Memahami Kan Ini Sepeda Di parkir Dimana Disana Kosong Disini Kosong Kira Kira Kalau pulang Paling cepet Tidak Taruh Mana Begitu Masuk Kesini Mana Yang Sendenannya Paling Enak Kira 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 Kan Itu Juga Menahami Begitu Mengalami Ngaji Oh Ini Kok Ngantuk Bang Ini B Caranya Tidak Ngantuk Tidak Perlu Ditambah Apakah Tidak Tidak Ada Yang Tidak Sekali Perhatikan Isi Pikiran Laksibut Terus Luar Biasa Dia Tidak Pernah Diam Waduh Ini Sudah Jamnya Sampai Jam 10 Kos-kosan Sudah Dikunci Belum Tidak Tidak Pernah Mungkin Kalau tidur Baru Istirahat Itu Kadang Kadang Kamu Ngimpi Aneh Aneh Jadi Tidak Sempet Pikiran Istirahat Jadi Tidak Pengalaman Hermenetik Berarti Hidup Kita Full Hermenetik Tidak Ada Yang Tidak Hermenetik Bahkan Praksis Pun Ternyata Juga Aktivitas Memahami Yang Disebut Pengalaman Hermenetik Nah Ini Yang Mungkin Sering Kamu Baca Di Buku Buku Tentang Kadamer Sebenarnya Empat Itulah Apa sih Terus Hasilnya Pengalaman Hermenetik Itu Hasilnya Pemahaman Kita Tiap Hari Itu Hasilnya Empat Yang Pertama Bildung Yang Kedua Sensus Komunis Yang Ketiga Pertimbangan Yang Keempat Selera Ini Lupa Tulis Definisinya Dikit Dikit Bildung Itu Terjemahan Padahan Katanya Dalam Bahasa Indonesia Tidak Kadang Kadang Diterjemahkan Bahasa Indonesia Kadang Kadang Diterjemahkan Pembentuan Jalan Pikiran Tak Kasih Contoh Gini Bildung Itu Memang Semacam Pembentuan Jalan Pikiran Kalau Ada Anak Sejak Kecil Diajari Nagama Bapak Ini Mungkin Kiai SD Sudah TK Sudah Dipondok Apal Quran SMP Dipondok SMA Dipondok Tidak Benah Lihat TV Tidak Ngerti Radio Baca Koran Haram Misalnya Misalnya Itu kan Sejak Kecil Sampai SMA Jalan Pikirannya Terbentuk Seperti Itu Begitu Dia masuk Jogja Harus Kuliah Dia Bingung Luar Diasa Temannya Ada yang Main Komputer Ada yang Ngetel TV Tidak Cocok Sama Bildung Dia Karena Bagi Bildung Dia Yang dilakukan Temannya Semuanya Haram Kalau Dia Naik Bis kota Istighfar Terus Astaghfirullah Ada orang Naik Cuma Pakai Rok Mini Astaghfirullah Ada orang Pacaran Pegangan Banggu Bangguan Astaghfirullah Kenapa Dia Kayak Gitu Karena Pikirannya Dibentuk Jadi Kayak Gitu Bildung Itulah Bildung Tapi Mungkin Nanti Semester Satu Semester Semester Sembilan Selama Empat Tahun Itu Dia Mengalami Proses Pembudayaan Yang Berbeda Ya Kalau Semula Astaghfirullah Begitu Naik Daya Rok Mini Subhanallah Akhirnya Allahu Akbar Serbu Jadi Itu Bildung Pembudayaan Pembentukan Jalan Pikiran Ada Ada Yang Sebel Luar Biasa Kalau Ada Temen Yang Tertip Itu Bisa Ditelusuri Bildung Mungkin Karena Bapak Militer Di rumah Harus Disiplin Jam Setengah Lima Pagi Waktu Subuh Semperitan Bunyi Bangun Subuh Misalnya Kalau Tidak Bangun Siram Dia Terbentuk Untuk Disiplin Lihat Orang Yang Tidak Disiplin Dia Sebel Luar Biasa Yang Suka Bersihan Juga Begitu Atau Yang Cenderung Tidak Bersihan Lihat Temen Bersihan Juga Sebel Luar Biasa Kenapa Itulah Bildung Semacam Pembudayaan Pembentukan Jalan Pikiran Meskipun Bahasa Indonesia Pasnya Agak Susah Tapi Kabarannya Seperti Itu Anaknya Profesor Sejak Kecil Akrab Dengan Buku Kebetulan IQ Tinggi Otomatis Semua Fasilitas Ada Minat Belajar Jadilah Dia Orang Pinter Ada Fasilitasnya Anaknya Artis Babaknya Cakep Ibunya Cakep Dilatih Di Kehidupan Serba Gelamor Yowes Sukseslah Dia Jadi Artis Anaknya Orang Miskin Babaknya Jelek Ibunya Jelek Misalnya Lahirlah Pas-pasan Yowes Kemudian Dididik Dengan Gaya Orang Tidak Punya Uang Lahirlah Kayak Gitu Itu Bildung Pembudayaan Pengalaman Hermenetisnya Melahirkan Pembudayaan Seperti itu Cara Berpikir Cara Berbilaku Digepung oleh Tradisi Dan Otoritas Yang Membudayakannya Jadi Sosok A Sosok B Sosok C Jadi Pengalaman Hermenetis Melahirkan Bildung Karakter Pembudayaan Yang Kedua Sensus Komunis Bukan Sensus Mana PKI Mana Itu Kalau Diinggriskan Semacam Common Sense Jadi Rasa Common Sense Itu Kesepahaman Bersama Semacam Gak usah Ditanyain Lagi Orang Sudah Tahu Semua Yang Benar Itu Kayak Gitu Yang Baik Itu Kayak Gitu Common Sense Atau Kalau Ditarik Agak Panjang Semacam Rasa Sosial Kalau Ada Anak Kecil Minta Di Lampu Merah Itu Bagi Yang Biasanya Ngasih Kalau Enggak Ngasih Dia Enggak Enak Rasanya Karena Dia Biasanya Ngasih Common Sense Alah Anak Kecil Masa Gak Dikasih Kasian Itu Common Sense Jadi Lahirnya Di Tengah Masyarakat Itu Common Sense Itu Muncul Juga Dari Pengalaman Hermenetic Pengalaman Kamu Berinteraksi Dengan Orang Lain Mana Yang Dianggap Biasa Common Sense Itu Pengetahuan Biasa Semua Orang Juga Sudah Tahu Yang Benar Kayak Gitu Yang Baik Kayak Gitu Sifat 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 Selalu Lokal Sesuai Konteknya Masing Masing Kayak Di Jawa Misalnya Kalau Lewat Depannya Orang Tua Harus Agak Bungkuk Dikit Itu Common Sense Sudah Dicari Dalile Susah Apa Kenapa Ekspresi Hormat Kayak Gitu Tahu Sepakatnya Gitu Kalau Ngomong Tidak Boleh Menatap Matanya Dianggap Jarak Di Jawa Tapi Di Luar Negeri Di Barat Terbentu Harus Melihat Matanya Karena Kalau Kamu Diajak Ngomong Matamu Kemana Mana Dianggap Tidak Hormat Beda Kan Common Sense Dan Yang Kayak Gitu Didapat Dari Pengalaman Hermenetic Pengalaman Hidup Sehari Hari Kamu Sendiri Ngerti Terus Yang Ketiga Pertimbangan Kalau Pertimbangan Ini Agak Kognitif Sifatnya Bisa Mix Antara Bildung Sensus Komunis Ditambah Akal Atau Akal Saja Atau Pertimbangan Itu Kemampuan Melahirkan Alternatif Alternatif Kemungkinan Kemungkinan Ya persis Kayak Bahasa Indonesia Pertimbangan Pertimbangan Misalnya Kalau Aku Dapat Nilai E Enaknya Gimana Ya Ketemu Dosennya Sambil Bawa Salak 5 Kilo Biar Nilainya Diganti Apa Tawakal Sya Pada Allah Apa Itu Alternatif Apa Enaknya Tak Hacker Internetnya Biar Nilainya Berubah Apa Itu kan Alternatif Ini namanya Pertimbangan Semakin Pinter Orang Semakin Dia Canggih Daya Pertimbangannya Kenapa Dia bisa Melahirkan Banyak Alternatif Begitu Diputus Pacar Orang Yang Daya Pertimbangannya Rendah Mesti Bingung Aduh Ngapain Lagi Di Dunia Gelap Sudah Tidak Ada Lagi Sudah Tidak Tau Mau Apa Lebih Baik Mati Tapi Yang Pinter Begitu Diputus Pacarnya Ini Diputus Pacar Apa Enaknya Gimana Bunuh Diri Aja Aja Kedugun Aja Apa Didekati Lagi Cari Yang Lain Aja Emangnya Dia Satu Satunya Banyak Yang Bisa Ditampilkan Ya Kayak Lama Ujian Kalau Pas Lagi Sebutkan Lima Ciri Ciri Apa Satu Dapat Dua Dapat Ini Yang Tiga Apa Tadi Berarti Daya Pertimbangan Murun Caramu Ngarang Tidak Canggih Jadi Pertimbangan Itu Jadi Kemampuan Menampilkan Itu Dan Untuk Dapat Punya Banyak Pertimbangan Kan Kamu Harus Banyak Referensi Pengalaman Hermenetik Harus Kaya Orang Yang Pengalaman Tidak Kaya Tidak Bisa Melahirkan Banyak Pertimbangan Kamu Tidak Akan Bisa Diputus Pacar Sampai Mikir Kedukun Kalau Kamu Tidak Tau Bahwa Ada Dukun Yang Bisa Melet Nah Itu Pengalaman Hermenetik Yang Terakhir Selera Selera Sangat Subjektif Memang Tapi Jangan Salah Itu Tidak Murni Tiba-tiba Kamu Senang Itu Dibentuk Oleh Pengalaman Hermenetik Pak Saya itu Pak Meskipun Sekarang Uang Saya Banyak Tetap Saya Suka Tempe Pak Itu Kalau Ditelusuri Itu Mungkin Pengalaman Hermenetik Uang Banyak Selama Ini Kan Hari Baru Hari Ini Uang Banyak Dulu Dulu Tidak Punya Uang Akhirnya Makan Tempe Terus Lama Lama Jatuh Cinta Sama Tempe Jadi Sekarang Meskipun Uangnya Banyak Sudah Terlanjir Jatuh Cinta Sama Tempe Itu Selera Pak Uang Saya Sudah Banyak Tetap Saya Tempe Makanya Kadang-kadang Ada Yang Suka Dangdutkan Tapi Malu-malu Kayak Pakai Edset Goyang-goyang Kayak Lagur Padahal Itu Campur Sari Dede Kempot Dan Kamu Malu Itu Kalau Ditelusuri Di Pengalaman Mungkin Itu Sebenarnya Bentuan Mungkin Dulu Kamu Di Kampung Orang Tuamu Kalau Ada Terus Yang Disetel Campur Sari Atau Kalau Saya Dulu Kecil Di Kampung Mesti Yang Diputer Bangsanya Nasi Tarya Om Irama Sejenis Itu Kalau Denger Lagunya Omerama Atau Nasi Tarya Itu Kan Geren Beda Bukan Urusan Seneng Lagunya Tapi Kenangannya Itu Kan Beda Jadinya Mau Enggak Mau Punya Selera Pada Kosita Modern Dan Om Irama Itu Selera Jadi Selera Yang Subjektif Itu Sebenarnya Juga Hasil Pengalaman Hermenetik Jangan Salah Dia Tidak Jatuh Dari Langit Kamu Telusuri Apapun Seleramu Termasuk Kiro Kiro Jidimu Kayak Gimana Itu Mesti Sebenarnya Ada Historisitasnya Hasil Pengalaman Hermenetik Kadang-kadang Kamu Jujur Saya Milih Yang Kayak Ibu Saya Ya Karena Pengalaman Sama Ibumu Menyenangkan Terus Jadi Itu Selera Jadi Pengalaman Hermenetik Melahirkan Bildung Sensus Komunis Pertimbangan Dan Selera Terakhir Lingkaran Hermenetik Sebenarnya Tak Jelaskan Tadi Lingkaran Hermenetik Itu Berarti Kalau Kalian Perjaga Dhamer Lingkaran Hermenetik Itu Pemahaman Melingkar Terus Tadi Kan Prapemahaman Dibakai Memahami Sesuatu Terjadi Fusion Of Horizon Prapemahamanku Ketemu Objek Yang Dipahami Lahirlah Makna Baru Makna Baru Ini Nanti Kan Aku Tangkep Dia Akan Jadi Prapemahaman Baru Untuk Membaca Yang Baru Lagi Itu Lingkaran Hermenetik Nanti Membaca Yang Baru Ada Ilmu Baru Lagi Masuk Koleksi Lagi Dia Memperkaya Prapemahaman Terus Dipakai Lagi Terus Jadi Makanya Tadi Dibilang Semakin Lama Wawasan Semakin Luas Dengan Model Hermenetik Itu Yang Disebut Lingkaran Hermenetik Modelnya Terus Begitu Semakin Lama Semakin Kaya Islam Semakin Kaya Semakin Lama Semakin Lama Semakin Kaya Dari Safi'i Terus Turun Jadi Ghazali Turun Jadi Asim Asari Turun Jadi N.O Turun Jadi Kuster Turun Jadi PKB Turun Jadi PKB Versi Muhyamin Turun Jadi Terus Semakin Lama Semakin Luas Itulah Lingkaran Hermenetik Gambarnya Bisa Kayak Gini Dari Teks Terus Teksnya Dibaca Terus Terjadi Fusi Of Horizon Hasilnya Fusi Itu Teks Yang Baru Teks Lagi Nanti Dibaca Lagi Ada Fusi Lagi Terus Begitu Itu Yang Disebut Lingkaran Hermenetik Memahami Sesuatu Dengan Pemahaman Mengerti Sesuatu Dengan Pengertian Yang Lama Itu Yang Disebut Lingkaran Hermenetik Nah Terakhir Semua Yang Tak Jelaskan Di Depan Tadi Medannya Apa Lapangannya Jumat Satu Yaitu Bahasa Ketika 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 Kamu Mikir Medianya Bahasa Ketika Kamu Memahami Sesuatu Medianya Bahasa Ketika Terjadi Fusion Of Horizon Kendaraannya Bahasa Tidak 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 Satupun Yang Keluar Dari Makhluk Yang Namanya Bahasa Makanya Gadamer Punya Dua Ungkapan Yang Sangat Terkenal Nothing Exist Except Through Language Tidak Tidak Sesuatu Itu Exist Sesuatu Itu Ada Kecuali Melalui Bahasa Apa Si Bahasa Itu Being That Can Be Understood Is Language Apapun Itu Ada Yang Bisa Dibahami Itulah Bahasa Kalau Tidak Ada Bahasanya Kamu Tidak Bisa Ngapa Ngapain Coba Aja Kalau Kamu Tidak Tau Ini Apa Kamu Tidak Bisa Mikir Makanya Selalu Saya Bilang Kalau Di Kampus Ayo Siapa Bisa Menyebut Satu Hal Aja Yang Tidak Ada Bahasanya Ya Kan Bingung Mestikan Kenapa Lo Begitu Kamu Sebut Bahasa Tidak Ada Yang Tidak Bahasa Kalau Kamu Mikir Coba Kamu Cek Apa Janjani Mikir Itu Itu Juga Main Dengan Kategori Kategori Bahasa Coba Kamu Cermati Mikir Diam Sebentar Kira Kira Sat Menit Kamu Perhatikan Isi Pikiran Isinya Mesti Bahasa Ya Mungkin Bunyinya Ngapain Pakai Diam Sebentar Bunyi Mesti Itu Bahasa Semua Kamu Mikir Misalnya Lepowis Kamu Mikir Ini Sebentar Lagi Mesti Selesai Ini Ngajinya Itu kan Kalimat Itu Bahasa Semua Tidak Ada Yang Tidak Bahasa Begitu Kamu Mikir Kan Yang Bermain Kategori Bahasa Maka Nothing Exist Except Through Language Tidak Ada Ada Tanpa Bahasa Itu Tidak Ada Nanti Disempurnakan Oleh Para Filosof Yang Lain Dalam Tradisi Filsafat Bahasa Tapi Ini Sebenarnya Pengaruh Kuat Dari Heidegger Bahwa Bahasa Adalah Rumah Ada Cuma Dilengkapi Oleh Kadamer Bahwa Nothing Exist Except Through Language Being That Can Be Understood Is Language Bahasa Itu Tidak Harus Ada Tulisannya Tidak Harus Diucapkan Tapi Ada Bahasanya Kalau Gini Saya Tidak Usah Ngomong Tapi Gini Kamu Kan Langsung Bisa Baca Garuk Garuk Kepala Kan Itu Nabi Muhammad Itu Begitu Jibril Datang Tiba-tiba Jibril Bilang Ikrok Itu Nabi Muhammad Kan Bingung Ini Yang Dibaca Apa Tulisannya Tidak Ada Jibril Saat Itu Sedang Iseng Tidak Ada Tulisannya Tidak Harus Ada Tulisannya Baca Realitas Umat Baca Realitas Manusia Hari Ini Pahami Lingkungan Sikilewimu Kan Maksudnya Itu Jadi Being That Can Be Understood Is Language Yang Tidak Bisa Dibahami Terus Tidak Ada Bahasanya Pak Kamu Tidak Bisa Memahami Kalau Tidak Ada Bahasanya Kamu Tidak Bisa Memahami Misalnya Kamu Nanti Pulang Keluar Tiba-tiba Ketemu Ada Bunteran Kayak Manusia Tapi kok Hidungnya Ada Di Dengkul Terus Matanya Ada Di Geruan Kan Kamu Menganalisis Tidak Bisa Kenapa Mengenali Tidak Bisa Menyebut Tidak 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 Bisa Kamu Tau Istilah Bahasanya Tidak Bisa Tapi Begitu Kamu Ketemu Ini Hantu Pak Siluman Baru Kamu Bisa Menganalisis Bisa Menyikapi Bisa Berpikir Kalau Gitu Aku Lari Tapi Selama Kamu Masih Bingung Belum Tau Ini Apa Jika Kamu Kan Masih Apa Ya Tidak Begitu Wah Hantu Ini Kamu Tau Itu Hantu Iya Kan Tapi Kamu Ini Lucu Ini Beda Kan Kalau Kamu Seperti itu Lucu Kamu Tidak Lari Wah Lucu Ini Mungkin Dibawa Pulang Wah Hantu Ini Kamu Lari Jadi Jangan Salah Bahasa Menentukan Jadi Being That Can Can Be Understood Is Language Kadamer Selesai Ya Masih Masih Luas Teorinya Kalau kamu Baca Truth And Method Itu Sampai Kamu Kenyang Juga Tidak Paham Masih Jelimat Silahkan Kalau Mau Memperdalam Truth And Method Minggu Depan Kita Ketemu Toko Selanjutnya Paul Rical Kalau Ada Pertanyaan Online Aja Kiram Di Facebook Bawa Email Saya Hiri Sekian Wallahul Muwafiq Wallahul A'lam Bisohaf Iya Iya lah Tidak Mampu lah Ini Dalam Raga Kalau Ada Yang Keliru Nuntutnya Kesana Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh